Terima kasih Tuhan Untuk kasih setiamu Yang ku alami dalam hidupku Terima kasih Yesus Untuk kebaikanmu sepanjang hidupku Terima kasih Tuhan Untuk kasih setiamu Yang ku alami dalam hidupku Terima kasih Yesus Untuk kebaikanmu sepanjang hidupku Terima kasih Yesus ku Buat anugaya kau di sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu Terima kasih Yesus ku Buat anugaya kau di sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu Tuhan adakan syukur bagimu Berkah kami bersyukur kembali kepadamu Dan terus bersyukur Atas hidup kami yang Tetap Tuhan jaga lindungi Pagi hari yang kau berikan bagi kami Pagi baru Dan memang Berkah Tuhan selalu baru Setiap pagi bagi kami Terpujilah namamu Ajari hari ini Ajari hati ini Untuk terus mengucap syukur Kepadamu dalam setiap hal Yang boleh terjadi Dalam kehidupan kami Kami akan mendengarkan firmanmu Buka hati kami Mohon ampun kami Atas segala dosa pelanggaran kami Supaya kami layak Masuk dalam hadiratmu Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Bapak ibu dan saudara Kita akan mendengarkan firman Tuhan Dari Roma pasal 12 Ayat 3 Roma pasal 12 Ayat 3 Dengan tema Dapat menguasai diri Demikian firman Tuhan Berdasarkan anugerah Yang diberikan kepada aku Aku berkata kepada Setiap orang diantara kamu Janganlah memikirkan Hal-hal yang lebih tinggi Daripada yang patut kamu pikirkan Tetapi Hendaklah kamu berpikir Sedemikian rupa Sehingga kamu menguasai diri Menurut ukuran iman Yang dikaruniakan Allah Kepada kamu Masing-masing Dapat menguasai diri Bapak ibu dan saudara Kehidupan kita Sebagai orang yang beriman Kepada Tuhan Yesus Kristus Disamping kita Banyak mendapatkan hal yang Supernatural dalam kehidupan kita Dari Tuhan Tapi Hidup kita juga ada dalam Kenyataan Realistis Ada musimnya Ada hari-hari Harus kita lalui Ada rasa sakit Ada Rasa haus Laper Dan itu realistis Dalam kehidupan kita Sekalipun kita Pengikut Kristus Itu harus kita alami Semuanya Nah Dapat Menguasai diri Firman Tuhan Mengatkan kita Dikatakan begini Di pertama tadi Jangan menjadi serupa dengan Berdasarkan Anugerah yang diberikan Kepadaku Aku berkata kepada Setiap orang diantara kamu Janganlah memikirkan Hal-hal yang lebih tinggi Daripada yang patut Kamu pikirkan Rasul Paulus Mengingatkan kita Bahwa Tuhan Menciptakan otak kita Ini pikiran kita Ini sangat terbatas Adanya Jadi ketika Melampaui batas Apa yang kita pikirkan Kita drop Kita tidak mampu Beban itu terlalu berat Dan kita tidak Mampu lagi Untuk berpikir Sama seperti Kendaraan yang Melebihi muatan Dia akan ambruk Dan tidak bisa berjalan Semua Ada ukurannya Ada takarannya Untuk menjaga Kesimbangan dalam kehidupan ini Tuhan itu Menganut teologi Kesimbangan Terbukti ketika Ada jarak Antara Matahari Dan Bumi Di dalamnya Ada kesimbangan Sehingga matahari Tidak pernah Menyakiti kita Bulan Tidak pernah Menyakiti kita Dan lain sebagainya Itu adalah Kesimbangan Dan itu Yang dimaksud Rasul Paulus Disini supaya Kita menyembangkan Kehidupan kita Menyembangkan Pikiran kita Dengan realita Yang ada Supaya kita Tidak lagi Menjangkau Banyak hal Dengan pikiran kita Otak kita ini Melampaui batasnya Karena Yang datang Bukan lagi Kesuksesan Tapi penyakit Yang datang Nah Inilah Yang dimaksud Dapat menguasai diri Dapat menguasai diri Disini tentu Dengan ukuran iman Dengan ukuran iman Yang Kita miliki Yang dikaruniakan Allah kepada kita Kita punya iman Ya Dan Kita juga Menjalani kehidupan kita Dengan iman Kita memang beriman Tapi contohnya Ketika ada Satu rumah kebakaran Gak mungkin Kita bertahan Di dalam rumah Yang kebakaran itu Menyatakan bahwa Aku punya iman Kepada Tuhan Yesus Dan aku akan diselamatkan Kesimbangan iman itu Adalah Ketika kita Meyakini Bahwa ketika Kita berlari Keluar dari rumah itu Kita selamat Itu iman Dan di dalamnya ada Unsur-unsur Supranatural Bisa saja Kayu yang sudah terbakar itu Mau jatuh Tapi Tuhan Menahannya Malaikat Tuhan menahannya Dan bisa kita lewat Nah ini kesimbangan Dapat menguasai diri Dapat menahan diri Dengan ukuran iman Ukuran iman kita itu apa Dalam iman itu ada kasih Ada pengampunan Dalam iman itu Ada pengharapan Supaya kita tidak putus asa Bagaimana kita mengendalikan diri Ketika ada yang menjentuh Privacy kita Kita balaskah Bagaimana kita Ketika ada orang menyakiti kita Apakah kita harus kembali Menyakiti dia Bukan ikut kesimbangan iman Tapi kesimbangan iman Yang dimaksud ini Ketika dia menyakiti kita Kita ampuni Itu kesimbangan Dan real Dan semuanya itu Bukan mustahil untuk kita lakukan Karena Tuhan Yesus Dalam kemanusiaannya Telah memberikan teladan Dalam hal ini Maka Kuasailah dirimu Dalam segala hal Supaya engkau Tidak jatuh dalam dosa Ketika marahmu terjadi Kuasai dirimu Dalam amarahmu Jangan sampai matahari Terbit atau terbenam Sehingga Dengan amarahmu Engkau tidak jatuh dalam dosa Kuasai dirimu Dengan Pembalasan Ketika dunia Menjesak Untuk membalas Tapi kuasai dirimu Jangan Karena pembalasan itu Akan membuatmu Jatuh dalam dosa Maka Kuasai dirimu Dengan iman Tuhan Yesus berkati Kita Masuk dalam doa Kita puji Tuhan Terlebih dahulu Satu pujian Ajarilah kami Bahasa cinta Maaf Semua baik Kita puji Tuhan Semua baik Dari semula Telah kau tetap Hidupku dalam tanganmu Dalam rencanamu Tuhan Rencana indah Telah kau siapkan Bagi masa depanku Yang penuh harapan Semua baik Semua baik Segala yang telah kau perbuat Di dalam hidupku Semua baik Sungguh teramat baik Kau jadikan hidupku Kau jadikan hidupku Berarti Semua baik Semua baik Semua baik Semua baik Segala yang telah kau perbuat Di dalam hidupku Semua baik Semua baik Semua baik Semua baik Semua baik Terima kasih 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 Gerejamu menjadi gereja yang eklesia Gereja yang dapat bersaksi Gereja yang kuat di dalam persekutuan Gereja yang kuat dalam melayani Dan kuat juga dalam kesaksian Dalam persekutuan Satukan kami ya Bapak di surga Saling mengasihi Topang menopang tolong menolong Satu dengan yang lain Mampukan kami ya Bapak di surga Untuk dapat bersaksi Di luar sana untuk menyatakan kasih Kristus Bapak di surga kami Doakan untuk lingkungan gereja kami Supaya melalui Gemi Jakarta Pusat ini Juga banyak diberkati Di sekitar kami ini Kami berdoa Ya Bapak di surga untuk jemaatmu yang sedang sakit saat ini Tuhanlah memberikan kesembuhan Kepada mereka melalui upaya Medis yang sedang Dijalankan saat ini Makanan dan minuman Yang mereka konsumsi Juga menjadi kesehatan Penambah imun, kesehatan kepada Tubuh jasmani mereka Ya Bapak di surga kami Berdoa Bagi setiap orang tua Supaya mampu Menunjukkan otoritas Sebagai Bapak dan ibu Di tengah-tengah keluarga Untuk Mendidik anak Mengawasi anak Menjadi generasi Gereja Generasi emas Di Masa yang akan datang Mampukan kami Berperan Sebagai orang tua Dan juga Gereja Ya Bapak di surga kami berdoa Untuk kehidupan Gereja-gereja Yang mengalami persoalan izin Di Indonesia ini Banyak upaya yang telah diperbuat Namun masih Banyak hal yang harus dihadapi Tuhan Kami percaya Semuanya itu Engkau izinkan terjadi Untuk Memberikan kekuatan Kepada iman percaya Umat Jemaat yang sedang Mengurus izin Gereja saat ini Ya Bapak di surga kami Doakan juga Untuk daerah yang terisolasi Untuk Injil Di Indonesia Dan di seluruh dunia ini Bila kiranya Tuhan Membuka jalan Bagi Para penginjil Para misionaris Untuk memberitakan Injil Ke Seluruh pelosok Di dunia ini Baik di kota Maupun di desa Ya Bapak di surga kami Doakan untuk bangsa-bangsa Di bumi ini Bila kiranya Tuhan memberkati Bangsa-bangsa Berkati Para pemimpin negara Supaya dapat menjalankan Tugas ini dengan baik Tuhan kami berdoa Untuk semuanya itu Damilah bumi kami Kami berdoa Untuk pekerjaan kami Satu hari ini Ketika kami berangkat Dari rumah Dan tinggal di rumah Tuhanlah menyertai kami Menjaga kami Dan keluarga kami Inilah doa kami Kita ucapkan Dua Bapak kami Bapak kami yang di surga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu Di bumi seperti di surga Berilah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami Akan kesalahan kami Seperti kami juga Mengampuni orang Yang bersalah kepada kami Dan janganlah bawa kami Kedalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami Daripada yang jahat Karena kau yang punya Kerajaan Dan kuasa Dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amen Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus Kasih Sayang Allah Bapak Di dalam persekutuan Dengan roh kudus Kiranya Memberkati Menyertai Melindungi kamu Sekalian Hari ini Besok sampai selama-lamanya Amin Shalom Tuhan Yesus Berganti Tuhan Yesus Berganti Terima kasih